Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wasrofil ambiyyayu wa mursalin Wala alihi wasobihi ajemain amma badu Ikhlas itu bukan berarti gak mengharapkan apa-apa Di Indonesia menerjemahkan bahwa ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa Padahal kalau gak mengharapkan apa-apa dalam Islam itu sombong Kita gak boleh beramal soleh dengan mengatakan Saya gak berharap surga atau neraka Saya mah beramal soleh karena saya cinta sama Allah Itu sombong Karena Allah yang menawarkan kita surga Allah yang telah membebaskan kita dari api neraka Seolah-olah Allah memberi kita sesuatu Lalu kita bilang Saya gak butuh Itu sombong Kalau tidak suka dengan hamba yang seperti itu Ikhlas itu bukan berarti gak mengharapkan apa-apa Ikhlas itu dalam definisi bahasa Arabnya Ikhlas itu tidak berharap apa-apa Kecuali berharap hanya kepada Allah Kalau ke Allah Semuanya diharapkan Berharap akhirat Berharap dunia Jadi orang yang beribadah Karena ingin meminta rezekinya lancar Itu ikhlas Berharap kuliahnya dapat nilai bagus Itu ikhlas Seru kalau kita beribadah gak mengharapkan apa-apa Di sisi Allah Allah menggolongkan dia termaksud Ketika dia sudah merasa cukup Gak butuh apa-apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!